53 rumah warga terdampak gempa yang terjadi di Sumedang. 200 jiwa terpaksa tinggal sementara di ruang terbuka karena khawatir gempa susulan kembali terjadi. Seperti inilah kondisi rumah warga di lingkungan Babakan Hurib, Kelurahan Kota Kaler, Kecamatan Sumedang Utara, Sumedang, Senin Dinihari. 53 rumah warga rusak akibat gempa Magnitudo 4,8 yang mengguncang Sumedang. 200 jiwa terpaksa diungsikan ke lapangan karena khawatir gempa susulan. Salah seorang warga meneturkan saat terjadi gempa dirinya tengah berada di dalam rumah. Namun karena posisinya berada di dekat pintu keluar rumah, dirinya berhasil menyelamatkan diri. Korban juga sempat melihat tembok rumahnya mulai berjatuhan saat gempa terjadi. Saya refleks langsung mendekat si bapak, tahu-tahu dari arah samping si tembok itu langsung berjatuhan. Langsung saya refleks, langsung dibawa ke luar, di luar hujan genting dari atas itu, atas atap rumah gitu. Tapi Alhamdulillah bapak selamat. Itu gak ada luka juga Pak? Tidak, Alhamdulillah. Forkopimda yang turun langsung ke lokasi kejadian memastikan kondisi masyarakat pasca gempa. Tenda darurat dibuat untuk menampung korban agar bisa beristirahat dengan aman untuk sementara. Sejumlah petugas terus disiagakan untuk membantu warga yang rumahnya rusak menuju lokasi pengungsian. Namun sejumlah warga memilih untuk berdiam di teras rumah dan di lapangan. Ada beberapa tempat yang terdampak rumah-rumah retak. Terutama yang paling banyak di babakan Hurip, kelurahan kota Kaler. Ada 53 rumah retak-retak, saya sudah cek barusan sebagian di antaranya. Dan warga yang rumahnya retak sudah kita evakuasi ke tiga tempat. Dan saat ini kita sedang mempersiapkan untuk membangun tenda lapangan sehingga warga yang rumahnya retak kami pastikan aman dan bisa berlindung di tenda lapangan. Jumlah korban gempa masih belum diketahui dan masih didata petugas. Yanwar Aditya, Sumedan.